Kitab Yehezgiel, Pasal 37 Penglihatan tentang tulang-tulang kering Kuasa Tuhan datang padaku. Roh Tuhan membawa aku keluar kota dan menaruh aku ke tengah-tengah lembah. Lembah penuh dengan tulang-tulang orang mati. Banyak tulang terletak di atas tanah dalam lembah. Ia menyuruh aku menjalani sekeliling tulang-tulang itu. Aku melihat tulang-tulang itu sangat kering. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, Anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu hidup? Jawabku, Tuhan Allah, hanya Engkau yang tahu jawaban atas pertanyaan itu. Ia berkata kepadaku, Berbicara lah kepada tulang-tulang itu demi aku. Katakan kepadanya, Hai tulang-tulang kering, Dengarkan perkataan Tuhan. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah kepadamu. Aku akan membuat nyawa datang kepadamu, Dan kamu akan hidup. Aku akan membuat daging dan urat-urat padamu, Dan menutupmu dengan kulit. Kemudian aku memasukkan nyawa padamu, Dan kamu akan hidup kembali, Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi, aku berbicara kepada tulang-tulang demi Tuhan, Seperti yang dikatakannya. Aku masih berbicara ketika aku mendengar suara yang kuat. Tulang-tulang mulai berderak-derak dan bertemu satu sama lain. Ketika aku mengamatinya, Aku melihat daging dan urat-urat mulai menutupi tulang-tulang. Kulit mulai menutupinya, Tetapi belum ada nafas padanya. Kemudian dia berkata kepadaku, Berkatalah kepada angin demi aku. Anak manusia, Bicaralah kepada angin demi aku. Katakan kepada angin bahwa inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Angin, datanglah dari setiap penjuru dan hembuskan nafas ke dalam mayat. Hembuskan itu kepada mereka supaya mereka hidup kembali. Jadi, aku berbicara kepada angin demi Tuhan, Seperti yang dikatakannya. Dan nafas datang ke dalam mayat. Mereka menjadi hidup lalu berdiri. Di sana, terdapat banyak orang. Mereka tentara yang sangat besar. Kemudian dia berkata kepadaku, Anak manusia, Tulang-tulang itu seperti seluruh keluarga Israel. Orang Israel mengatakan, Tulang-tulang kita telah mengering. Pengharapan kita sudah lenyap. Kita telah binasa sama sekali. Jadi, bicaralah kepada mereka demi aku. Katakan kepada mereka yang dikatakan Tuhan Allah. Umatku, aku akan membuka kuburmu dan membawa kamu keluar dari kuburmu. Kemudian aku membawa kamu ke tanah Israel. Umatku, aku akan membuka kuburmu dan membawa kamu keluar dari kuburmu supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan menaruh rohku padamu dan kamu hidup kembali. Kemudian aku membawa kamu kembali ke tanahmu sendiri sehingga kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kamu tahu bahwa aku mengatakannya dan aku membuatnya terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Yehuda dan Israel bersatu kembali. Perkataan Tuhan datang lagi kepadaku. Katanya, Anak manusia, Ambil satu tongkat dan tuliskan pesan ini di atasnya. Tongkat ini milik Yehuda dan teman-temannya orang Israel. Kemudian ambil tongkat yang lain dan tulis di atasnya. Tongkat Efraim ini milik Yusuf dan teman-temannya orang Israel. Kemudian hubungkan kedua tongkat itu. Keduanya menjadi satu tongkat. Dalam tanganmu. Umatmu akan meminta kepadamu untuk menerangkan apa maksudnya. Katakan kepada mereka bahwa inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku akan mengambil tongkat Yusuf yang ada pada tangan Efraim dan teman-temannya orang Israel. Kemudian aku meletakkan tongkat itu dengan tongkat Yehuda dan membuatnya menjadi satu tongkat. Di dalam tanganku kedua-duanya menjadi satu tongkat. Ambil tongkat yang telah kau tulis itu dan peganglah itu di depanmu. Katakan kepada umat bahwa inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku akan mengumpulkan orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa. Aku mengumpulkan mereka dari sekeliling dan membawanya kembali ke negerinya sendiri. Aku akan membuat mereka satu bangsa di negerinya di tengah-tengah gunung-gunung Israel. Di sana akan ada satu raja atas mereka semua. Mereka tidak terus menjadi dua bangsa. Mereka tidak terbagi lagi atas dua kerajaan. Dan mereka tidak terus membuat dirinya najis dengan berhalanya dan patung-patung yang kejih dan kejahatan lainnya. Sebagai gantinya, aku menyelamatkan mereka dari semua tempat di mana mereka telah berdosa. Dan aku membasuh dan membuat mereka bersih. Mereka menjadi umatku dan aku menjadi alahnya. Dan hambaku Daud menjadi raja atas mereka. Di sana akan ada hanya satu gembala atas semua mereka. Mereka akan hidup oleh peraturanku dan mematuhi hukumku. Mereka melakukan hal-hal yang kukatakan kepada mereka. Mereka akan tinggal di negeri yang kuberikan kepada hambaku Yaakub. Nenekmu yang mau, tinggal di tempat itu. Dan umatku berdiam di sana. Mereka dan anak-anaknya dan cucu-cucunya akan tinggal di sana selamanya. Hambaku Daud menjadi pemimpin mereka selamanya. Dan aku membuat perjanjian damai dengan mereka. Perjanjian itu berlangsung selamanya. Aku setuju memberikan negerinya kepada mereka. Aku setuju membuat mereka bertambah banyak dan membuat tempatku yang kudus di tengah-tengah mereka selamanya. Kemahku yang kudus akan bersama mereka. Ya, aku menjadi alahnya dan mereka menjadi umatku. Bangsa-bangsa lain tahu bahwa akulah Tuhan. Dan mereka tahu bahwa aku membuat Israel umatku yang khusus dengan membuat tempatku yang kudus di tengah-tengahnya selamanya.